Sementara itu pemirsa dua pelaku perampokan terhadap sopit truk di jalan tol Tangerang Barak di Beguk Polisi. Rekaman CCTV yang memperlihatkan mobil para pelaku menghantam pintu tol Balan Raja Timur setelah ditabrak truk milik korbannya. Inilah CCTV saat minibus para perampok menabrak pintu tol Balan Raja Timur Tangerang, Banten setelah ditabrak truk yang dikemudikan korban. Minibus yang ringsek membuat lima orang di tol Tangerang Merak ini panik berhamburan keluar untuk melarikan diri. Meski dalam kondisi terluka, pelaku yang dikejar oleh korban dan security berhasil melarikan diri ke pemukiman warga. Namun berbekal rekaman CCTV, unit jantan ras Polresta Tangerang akhirnya berhasil mengamankan dua dari lima pelaku. RIM ditangkap saat berada di rumahnya di kawasan Ciledug, kota Tangerang. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Selain RIM, unit jantan ras Polisi juga berhasil mengamankan RDG, pemuda yang diketahui sebagai otak dari aksi perampokan. Menurut polisi, aksi perampokan bermula saat truk yang dikemudikan Angga Fernando berhenti di tepi tol untuk berganti posisi sopir dengan keneng. Namun, saat akan bertukar posisi, para pelaku menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan pipa besi. Korban yang kalah jumlah saat itu akhirnya menyerahkan telepon genggam dan dompet berisi sejumlah uang kepada pelaku. Pelaku yang kabur menggunakan minibus dikejar korban menggunakan truk hingga akhirnya korban berhasil menabrak minibus pelaku di pintu tol. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu batang pipa besi dan minibus yang ringsan. Setelah dilakukan interagulasi kepada pengemudi trep dan kenegnya, ternyata pengemudi trep dan kenegnya ini adalah korban kejahatan. Kini kedua pelaku mendekam di tahanan Polresta Tangerang dan bakal terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Anyos, Moporkan.